Sementara itu, pemirsa pemerintah mewajibkan pekerja, baik PNS, pegai swasta, maupun pekerja mandiri atau freelancer untuk ikut program simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Berdasarkan aturan tersebut, gaji para pekerja akan dipotong sebesar 3% setiap bulannya. Masyarakat Indonesia menyoroti aturan pemotongan gaji untuk simpanan TAPERA atau tabungan perumahan rakyat. Potongan simpanan TAPERA tercantum dalam Peraturan Pemerintah atau PP No. 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No. 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Pemerintah mengklaim tujuan simpanan TAPERA untuk membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Pekerja yang wajib menjadi peserta adalah pekerja dengan usia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum peserta TAPERA. Aturan ini berlaku untuk semua pekerja, baik itu ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, pekerja swasta mandiri, dan freelance, pekerja paru waktu. Besaran simpanan TAPERA ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta pekerja, 0,25% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau freelance menanggung beban potongan seluruhnya sesuai penghasilan yang diterima. Presiden Joko Widodo meyakini simpanan TAPERA akan bermanfaat untuk masyarakat meski menimbulkan pro dan kontra. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BBJS di luar yang BPI yang gratis, 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan, saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit, tidak dipengut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Meski pemerintah memberikan waktu paling lambat pada tahun 2027, namun banyak pekerja yang merasa keberatan dengan kebijakan ini dan berharap pemerintah mengkaji ulang aturan ini. Tim Liputan AINews melaporkan.